Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa dugaan perundungan siswa senior terhadap junior juga terjadi di sebuah ponok pesantren di Cianjur, Jawa Barat. Hanya gara-gara melanggar aturan sekolah, puluhan siswa kelas 8 diminta push up, bahkan beberapa ditendang oleh kakak tingkatnya. Pihak orang tua siswa korban sempat tak terima atas kejadian tersebut. Inilah video amatir yang direkam seorang wali murid saat dugaan perundungan terjadi di sebuah ponok pesantren di babakan Sari Kecamatan Sukalyu, Cianjur, Jawa Barat. Puluhan siswa kelas 8 MTS yang melanggar aturan sekolah diminta push up oleh kakak tingkatnya kelas 11. Sayangnya tindakan yang bertujuan mendisiplinkan ini disertai insiden penendangan. Setelah video ini viral, pihak orang tua siswa memprotes aksi kekerasan tersebut kepada pihak yayasan. Namun pihak yayasan ponok pesantren menyatakan peristiwa tersebut bukan perpeloncoan dan yayasan tidak mengetahui adanya tindakan kekerasan. Dan anak-anak tersebut itu setiap hari kalau disuruh masuk ke sekolah itu sangat sulit, main dan sebagainya. Dan itu digiring dari lapang ke sini, digiring dari lapang dari ruang di luar untuk masuk. Dan kalau sudah memang berulang kali hasil kesepakatannya, maka diadakanlah tindakan perhatian dengan push up ke pembersihan lokasi dan segala macam. Dan mungkin pada saat itu, ada yang mengurusnya itu mungkin terbakar emosi atau bagaimana. Dengan difasilitasi kapolsek setempat pelaku dan korban telah dipertemukan untuk mediasi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, Insyan I News, melaporkan.